Eh penipu, Matius 17 nomor 3 itu tidak mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan Iya, 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 sekarang aku kan sudah jawab Tadi mau minta dalil, buka penjelasan Saya minta dalil, mana? Matius 17 ayat 2, salah satunya Matius 17 nomor 2, dengarkan Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang Ini apa? Ya, baca selanjutnya Ini apa? Kita bicara sama siapa? Ini apa? Ini yang saya minta, Yesus adalah Tuhan yang benar, itu mana? Baca selanjutnya, dia berbicara dengan siapa? Itu dengan Musa Ya, sudah, ya Eh orang sakit kau, kau cari rumah sakit jiwa kau Sudah, sudah, kau sendiri yang tadi mengumpat aku Kau cari rumah sakit jiwa Karena nomor 3-nya mengatakan Maka nampak kepada mereka Musa Elias sedang berbicara dengan dia Yang saya tanya, pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Kala yang benar, itu Eh, nenek Muki Perpaulus Pertanyaan saya, di mana dalilnya Yesus Tuhan yang benar Eh, eh, PR buat kau bersama dengan seluruh Kristen sedunia Eh, di mana dalilnya Yesus adalah Tuhan yang benar Eh, 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 eh eh, 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 eh Bahlul, bahlul, mau ke mana kau bahlul? Ingat PRmu, bahlul ya Dalilnya dimana Yesus disebut sebagai Tuhan yang benar Eh, larinya ke Matius 17, nomor 2, 17, nomor 3, inilah yang disebut dalam Corintus 4, nomor 10 mohonnya ditubuh dia modalnya dari sini dari google di ambilnya di google disitu memang ada cocolologi itu ya esegesisnya kesini dia jadi ada yang di matius 17 nomor 2 terus 17 nomor 3 yah, 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 nes nomor 3 terus di 17 ampatnya nih kata petrus yang dimana Tuhan itu bertemu, bertatap muka dengan, dengan siapa, dengan Musa enggak, enggak sebenarnya gini ya sebenarnya dia dia menjawab pertanyaan dia enggak ngerti pertanyaan gimana menjawabnya ngerti Bang Handi, cuman karena memang mereka diarahkan untuk licik seperti licik seperti ular jadi dia mengambil dalil itu cocok logi aja padahal dia enggak tahu berapa oknum di dalam situ ada ribka singkut itu eh singkut eh, ada emang lupa tinggal ngona oke, silahkan ya wain saya nyimak ya saya nyimak sambil semua kadron nih kadal gurun nih dia ini eh, kadron itu hampir dari dulu kadron itu dari dulu aja pertanyaan buat saya yang mau sama dia di sunak aja lu enggak tahu lu jangan sok bebel lu pakai joki lu cari dana kan buat bangun meski kenapa kenapa ya ada orang penyebab penyebab kenapa penyebab 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 jangan dibalas pantun biarin dulu kenapa Rika si Jumah dia ini lagi anda mau ngapain disini Rika Rika anda mau ngapain jangan ngomong gua gak ada urusan sama lupa sama si Jumah gua gak ada urusan sama yang lain urusan apa dia ini punya mulut berbisa tau dia gak pantas tau kamu punya hutang mau bayar hutang lu jangan gitu lu gak usah ikut-ikut lu buka masker lu lu orangnya penakut semua pakai masker peraninya aku di jalan pencegahkan anak-anak dua bang alamat rumah saya dulu lu juga tau umat umat buta huruf tau gak pedopil lu jangan banyak ngomong lu penyebab jangan orang padang siapa yang nanya siapa yang nanya makanya kalau orang padang kenapa perubahnya pengajaran Muhammad biar lu tau lu kan mau nyari gua tujuh mah gua yang nyari lu apa lu lu nyari gua kasih alamat lu cari gue aja cari gue aja cari-cari coba gua kasih lu alamat lu yang nyari lu gua pengen tau dengarkan alamat saya kusebutkan ya kusebutkan alamat ku ya kusebutkan alamat ku ya sebutkan sebutkan sekarang dan lu ketik aja lu ketik gua pengen tau kau sebut juga alamatmu bagaimana bagaimana kalau kita kau open camera saya open camera juga sama-sama kita open camera tunjukkan KTP berani gak berani kenapa gak berani gua memang oke oke gua bisa buka kamera gua bukan aku pikir kamu bisa ini orang Kristen ini orang Kristen di Indonesia ini kenapa selalu kayak begini orang Kristen di negara ini kenapa selalu selalu nantang-nantang kayak gini bawa suku kan nantang-nantang lu punya mulut berbisa lu segala macam bilang Paulus lu gak usah menghujat di atas sini bantah saya baru sebut pedopil itu siapa yang kau duduk wali adin itu lu punya agama lu punya agama lu jangan ngurus agama orang lu lu pake jokie 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 ngaku kalau mau di tinggal bilang ya bang jokie jangan kebanyakan kalau mau dikik bilang kalau mau dikik bilang ini jadinya arahnya mau ribut ribut gimana gitu sebut padam lah kamu ngapain disini ada bisa pakai ilmu jangan pakai emosi kamu apa yang mau dijelaskan mulut Yesus dari mana itu tanya sama dia ayatnya di mana ayatnya Muhammad disunat dia nggak bisa jawab terus apa masalahnya nggak ada masalah itu karena Tuhan mau disunat ayo sekarang lu punya lu punya Tuhan disunat di mana ayah kulupnya Yesus itu Tuhan juga ini kan lu muslim mau tanya tentang lu hai oh 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 ada bertanya ada gurun ada mone bertanya pakai joki pakai joki Yesus itu lahir di gurun malah lahir dikata pidata pakai jauh pikir Yesus itu lahir di laut kasihan lu gemis ah gereja maka pakai joki iya kamu kamu habis makan apa sih makan apa habis makan Muhammad kenapa wih bahaya apa bahaya apa lu tau rup murut sekarang murut 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 kalau saya kasih alam yang lain diam dulu tunggu tunggu saya mencinta anak kecil sebentar saya kasih alamat ya alamat alamat gue yang ngari itu ini saya kasih alamat sudah tidak boleh tidak boleh tulis tidak boleh kenal lho saya lihat si mula boleh nyobok nembak saya kasih alamat ya aslinya tujim lho alamat lho satu aja satu aja yang hadapi satu aja kacau aja agama nomor satu di dunia apa-apaan loh kalau beres jangan berapa rokok bang jangan lagi usah kalau ngerokok lho pak musa pak rika kalau kristen itu nomor berapa gak usah gue gak usah bahas itu ini kapan muhammad disunat terus lu kalau pakai dalil kalau sudah dijawab sudah banyak ngomong tunjukin datanya sekarang iya dengan catatan habis ini kamu juga boleh ditanya boleh jadi sekarang kalau ada datanya boleh ditanya kalau gak ada jangan ngomong turun semua ya jangan ngomong soal ibrahim yang yuruh salah satu kemuliaanku ada aku dilahirkan dalam keadaan sunat berapa ayatnya dimana suratnya iya abang diam dulu mau dijelasin itu rasul muhammad sallallahu alaihi wassallam itu mengakib seperti itu dengan mulutnya sendiri dia mengatakan salah satu kemuliaanku aku lahir dalam keadaan sunat itu hadits itu hadits kalau aku tunjukin kamu bisa baca habis mak kitab dongeng bro bose hadits sekarang mana pengakuan yesus kalau dia sunat nanti lu ngapain lu tanya itu sebentar lu muhammad lu gak bisa beres lu pakai hadits lu tanya kan dalam quran dimana hadits itu kan perkataan perkataan nabi muhammad apa sementara lu bilang adits ada yang bilang dongeng sekarang lu pakai hadits itu perkataan beres dia mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa dia bersunat mana pengakuan Yesus kalau dia bersunat gak bisa diskusi mana pengakuan Yesus mana pengakuan Yesus kalau dia bersunat ya kekurangan data yaudah kalau ada datanya pengakuan Yesus bersunat mana Yesus mengaku sudah bersunat coba saya mau pakai joki saya mau pakai joki adati satu aja adati mana pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat mana udahlah Jumah jangan pakai joki buka bebel gak gak ada orang enak enak enggak ada ya kalau enggak ada ya dahlil ya pengakuan Yesus lu pantas ngomong kayak gitu lho bahlung bahlung semua orang lho orang mau hujat lho lho korintus 4 nomor 10 Kristen bahlung karena Yesus haram sebutin tuh ha masuk gereja haram udah udah kalau mau nangis jangan pamer kalau nangis jangan pamer kamu ditanya itu mana kamu punya kuping gak sih bro kamu itu ditanya から pengakuan Yesus disunat asap pengakuan Yesus lis ins bit ins nek hasil asli disunat tienen hat tem di Yesus di sunat mana pengakuan Yesus di sunat handphone mu dua juta handphone saya sepuluh juta mana pengakuan Yesus di sunat menangis bombay lah kau mana pengakuan Yesus di sunat mana pengakuan Yesus di sunat mana pengakuan Yesus everyday pada pengakuan Yesus bismillahleness mana pengakuan Yesus di sunat mana pengakuan Yesus disunat semi nya kalau ngomong kalau Beimago mana pengakuan Yesus di sunat itu pengakuan yang lain tahun berapa tahun berapa tahun berapa ayo tanggal berapa bulan berapa ngomong-ngomong jangan mulai pakai joki apaan pakai joki apaan pakai joki kan aku mau tanya aku mau tanya aku mau tanya kalau orang muslim ayatnya di dalam akur'an di dalam akur'an di sunat di sunat di mana ayatnya ayatnya di dalam akur'an di sunat di sunat biografi nebih muhammad di mana kanal gurun kanal gurun kita butuh orang yang sehat kita turunin takut takut jangan jangan turunin aja pak turunin iblis memancang jiri-jiri kata tanah orang prista kalau memang berani bisa jawab aja loh kalau bukan masukan rambut iblis biarin yang begitu bagus gue gak akan balas memang si Jumat mulutnya kayak kayak waduh udah mulai keluar langkah di mana jangan terpaksa ingin jangan terpaksa iya kan karena cuma yang mulai dulu gue gak mau naik tau gak rule tanya tuh abis kenapa 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 ini si 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 menghujat yang suruh naik sampai suruh naik hujatannya di mana bung saya benar-benar bukan hujatan saya di mana hujan saya aja apa baru bilang umat menyembah ini segala macam Paulus lalu memang itu kita nak berhubungan untuk korita sempatnya 10 Dengarkan-dengarkan-dengarkan-dengarkan satu korintus ya satu korintus empat nomor 13 berasal dari semua kotoran itu loh kalau di hadriskan berasal dari semua kotoran satu korintus empat 13 kotoran kok ya kan lu punya mulut tuh ya kan lu itu dikitabmu eh julkipli kok mungkin enggak tahu lu punya rumah julkipli kuah yang datang datanglah datanglah aku kasih kamu duit nama lu julkipli jumlah-jumlah apa julkipli lu lahir di pengetahuan sedikit lu kalau lu lu eh mulut sopan mulut ada sopan tanya tuh eh mulut ada sopan muka kok tujuh kirim buat saja lu orang-orang kalau ngomong-ngomong yang lain diam yang lain diam-diam dia komat kami ya lanjut iya tadi itu cuma ngomong-ngomong apa lebih bagus lu tenang diam kalau lu diam gua nggak naik Hai mampus ini teman-teman Kristen Kenapa rupanya kira-kira kalau saya datang ke rumahmu kau berani hadapi saya gitu nah enggak dia tuh men gitu orang-orang saya itu enggak begitu loh kalau orang gitu kalau orang bener-bener besok mau tanya di abang kenapa jadul kadal guru emang-emang semua nabi ada yang lahir di pantai gitu dia penyembah kadal gurun kok Oh ya apa-apa dikit Alquran apa-apa dikit Alquran Alquran tuh bukan biografi Nabi Muhammad kalian paham tuh ya Firman Allah di situ bukan biografi Nabi Muhammad dan ibu Ahmad tuh di hadis makanya paham tadi kan dia mengatakan harus pakai joki kalau membahas Alquran membahas Bible saya tadi mau tanya jam berapa jisus itu disalipkan dan hari apa jisus itu ditangkap dia nggak mau pakai joklat dia nggak mau ditanya enggak mau ditanya percuma dia cuma naik pansos doang supaya kita terpancing emosi supaya kacau ya udahlah kalian ke Makas terlah cari saya lah aku dekat bandara tinggal di Sudiang aku dekat bandara Assalamualaikum aku ngajar belah diri di salah satu sekolah dekat bandara ini di SD sekolah dasar investasi cuma mending kita sering aja belah diri dulu orang-orang kalian rela dulu harga di luar saya saya disana baru naik dulu orang lagi ngomong aku mau kasih alamat rumahku tapi nggak enak disini ada anak-anakku kamu punya kamu punya masalah denganku temui aku aku ngajar belah diri di salah satu sekolah negeri impress dekat bandara kau akan temui saya situ cari udahlah cari saya cari cari saya kalian mau kau datangkan apapun saya tidak akan mundur selangkah nggak nggak bakal emosi emosi aku tinggal di Sudiang Makassar ini Sudiang 10 menit dari bandara kau andai saja aku tidak punya anak di sini aku kasih alamat rumahku dan kalau aku tunggu dalam satu minggu kalian tidak datang kalian cundang semua biadab udah jangan terpancing banyak-banyak orang cuman debat dialog agama pun kalian panik Iya panik kamu dikatakan bahul karena kita punya mengatakan kau dikatakan kotoran dari segala sesuatu karena kita punya mengatakan mana sih lo sekali lagi ya saya tinggal di Sudiang 10 menit dari bandara saya ngajar belah diri saya di lantamal ngajar juga saya juga mengajar di salah satu BUMN belah diri berarti kalau mau cari saya silahkan saya dari Black Panther karate temui saya saya anak didik dari Ambojeta paham kau temu kau cari saja siapa guru belah diri Black Panther yang tinggal di Sudiang se-makassar tahu saya orang ajar udah banyak yang terpancang orang kayak gitu nggak mungkin datanglah suaranya doang saya tunggu seminggu kalian tidak datang kalian pengucur di itu kalau dia datang kalau dia datang gua transfer lima juta ke dia kasih duit gua kasih duit gua bayar lima juta ke dia kalau trans kalau dia berani datang Hai kurang ngajar sosok naik emosi apain emosi-emosi kayak gitu orang di aluagama pun masih Rina Hanod dia tuh anggara-anggara apa itu tadi angkara-angkara frame walaikumsalam 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 ya varia ada mau disampaikan varia varia yang mau disampaikan ini sahabat namanya bencina nggak usah turun biar saya saya ketemu macam-macam saya tuwal itu orang mati itu juga dia masuk di pintu gerbang saya lang sampai mati enggak masuk gerbang pintu saya Bang dia enggak masuk orang kayak begitu kalau begitu cuma nanti kenapa-kenapa nanti kamu nanti enggak kayak gitu punya masa kesini orang gila dia itu pemakan D2 itu enggak enggak saya baru dulu nanti kalau ke Jumada apa-apa nanti lihat aja nanti orang-orang kayak orang-orang kayak begini lagi tidak tidak bisa lagi diskusi dengan Banyuma dengan santun dengan baik-baik data iya enggak ada adabnya cara menjatuhkan pemilih wisata itu rumah Hobbit Bolangi itu saya orangnya saya pemilik tunggal jadi kalau mau tunggu saya gampang kali tinggal ke Sulawesi Selatan Kota Makasar rumah Hobbit Bolangi yang punya saya saya pemilik tunggal sosokan tangan cepengancam kalian saya malam minggu selalu setiap malam minggu nginep di sana seorang diri di hutan duduk datanglah kalian ke sana apa ke panah dari jauh ke apa ke door dari jauh jarak 200 meter udah udah jangan terpancang dan puas jadi orang kayak gini itu enggak bisa lagi berargumentasi lo secara intelektual baik Ayo mari kita makan dulu ngopi ya semuanya jadi caranya ya hanya untuk memancing emosi supaya kerodit itu intinya kan di diskusi baik-baik enggak mau lagi dia itu ini ini live saya ditandai ini gimana Hai masalah eh keluar dulu masuk lagi ada pelanggaran enggak 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 saya maksudnya kalau saya yang kita berarti enggak papa enggak 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 kalau itu kalau 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 harus enggak mempan kalau kita kita harus keluar kecuali kalau hujatannya kecuali kalau hujatannya tuh itu tergantung masih ngonceng-ngonceng kamu 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 pikir masyarakat Indonesia ini diam-diam aja kalau kau ganggu Bang Suma ah gila dia nggak sadar dia ini mau mati itu mati itu tinggal nyawa dia pulang tuh udah udah jangan terpancing orang kayak gitu enggak ada apa-apanya itu enggak mungkin Om doang yakin seribu persen Om doang-doang biar-biar rumnya rungkat Bang gitu udah mancing emosi iya mau terlihat lah ya lawan kita pakai ilmu jangan kebisi subuh-subuh suku kau Padang saya tiap hari makan nasi Padang buat apa coba buat suku segala Iya kalau diskusi tuh pakai ilmu pakai data kalau aku bahwa suku terus saya takut bagus kalau nggak takut itu yang bahaya Iya sih ya kalau orang tadi tuh bukan apa-apa gitu kalau seandainya pun dia subah-bah suku seperti itu lho pikirnya orang-orang Padang itu bukan malah bubuk apa nama terus akan mendukung dia begitu tidak malah justru dia bakalan lewat dengan orang Padang itu sendiri kayaknya ada ini tadi kayaknya di Jakarta gini aja deh Bro saya abangnya Bang Joe saya abangnya Banyuma kayaknya lulu ke Jakarta deh nah gua dipercetakan negara 2 nomor 12 kamu datang deh di sini dia belum tentu orang Padang loh di Jakarta dia tinggal ini dia itu logatnya kayak logatnya kayak betawi bagi 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 dia mau mengadu domba antar Islam aja itu dia tadi ngomong masalah mayoritas Islam Iya dia tadi ngomong masalah pengkipang gitu istilah-istilah betawi ya Nah gue di Jakarta bro Jakarta Pusat lu dateng aja gue abangnya Banyuma wakili deh gitu loh ya aku pengen tes ilmu lu ada nggak terserlalu mau mati dia enggak tapi dia nanti dipukul sama itu di sana kan buka saya kasih tau sama tenoten ya ntar dulu jadi aku yang undang dia enggak usah ke Makassar jauh-jauh kalau di Jakarta kan lalu berani ketemu gua sebelum kita ngobrol gua kasih likes 2 juta gua amplopin tapi lo ketemu gua habis itu ngomong lo mau apa mau debat ayo mau gua traktur kopi ayo itu aja udah oke aku mau dong aku belakang kopi bang serius ini anak ini kayak penggi-penggi tadi kan ngomong-penggi dia logat betawi toh Nah saya juga bisa saya di Jakarta nih betul-betul baik-betul baik-baik sini gua amplopin lu 2 juta serius yang tadi itu ya gua kasih dulu duit 2 juta cash ada nih duit gua kasih apa gua gua buka upang camp gua kasih duit Nah habis itu baru gua traktur kopi gitu terserah dia berani enggak ngomong kayak tadi di depan orang banyak Nah kalau dia berani ngomong kayak tadi di sini gitu masalah Nabi Muhammad sunat apa gua tambahin 2 juta lagi kemarin yang ancam-ancam ngaku orang Makassar hari ini gak aku orang Padang Hai iya maksudnya kalau kalau dia datang gua kasih berani ngomong kayak gitu tadi ngomong langsung di depan orang banyak gua tambahin 4 juta serius gua ada gua kasih lebih-lebih dari situ itu ya lalu datang sekarang deh Bro Hai percetakan negara dua eh lu datanglah gitu oke enggak usah ke Makassar kejauhan lu terlalu bisa pulang lagi kalau di Jatin agak eh percetakan negara kan masih bisa lu pulang maksudnya gini loh Bang handi gini Bang jangankan kalian ya Belanda aja yang lengkap senjatanya kita usir kok jadi enggak usah bawa mau ribut fisik mau kayak gimana orang Islam itu udah teruji rumah tuh ada orang yang percet gua nggak bisa ngebayangkan orang kayak gini ya mau udah bucat gua nggak bisa ngebayangin orang kayak gini di tengah orang banyak orang muslim dia berani nggak ngomong kayak gitu tadi kira-kira ya ini jendet tinggi ngomong-ngomongan berisi berisik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau berani ngomong di depan-depan di depan di depan hidung saya akhir demi Allah saya keluarkan isi perutnya itu tapi ini enggak paling kita pakai pipi-pipi kanan kasih pipi-pipi kiri apa-apa kepunan di mulutnya tuh tenang orang kayak gini beraninya Cuma di sini aja makanya kita jangan pancing itu aja ada getaran lalu mulutnya aja bidang samping nanti enggak papa udah 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 selesai sabar janganlah maksudnya gini loh Bang jangan kau sebut-sebut suku kau maki-maki orang enggak perlulah kita kita dialog dialog ajanya kita boleh keras-keras tapi dalam rana diskusi dialog debat ga usah ngancam-ngancam kayak gitu pos ngancam-ngancam-ngancam pun kalian cuma enggak ada yang takut samamu varian takut sangat parah banget loh tadi itu aku batas ganteng-ganteng dan kabang aku Oke apa Rahmah Allah akhir-akhir semuanya akhir-akhir terima kasih dan akhir-akhir siapa yang punya rumni akhir-akhir apa sih namanya Pak model Munir Pak Munir akhir-akhir Munir terima kasih ya udah berikan waktu bersama akhir-akhir lagi cuma ya terima kasih ya ya si pos dan berkasih yang lain dan akhir-akhir yang lain bintana flos baraka lanjut terima kasih saya izin pamit untuk para hamba Allah yang ada di lokasi terima kasih Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pake nama Ripka Lai Ripka ngapa nama perempuan kirain cewek tadi makanya aku cepet-cepet naikin kan takutnya dia cepet-cepet turun berkat aku tahu enggak Ripka itu siapa itu istrinya isyak loh nggak paham kali dia pakai nama-nama kayak gitu terus menghujat Hai Bang Rebka lebih suka aja lah Bang Oh ada ada di bawah kak Oh sorry ya bisukan aja itu enggak enak lebih baca coba tanya alamat lihat berani tunjuk alamat yang enggak berani mana berani dia kalau ya di Jakarta malam ini gua datangin maunya apa aja udah coba dulu kalau lu masih dibawa coba lu ketika alamat lu yang lengkap gua datang detik ini juga gua 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 jalan kalau di Jakarta nggak nyampe setengah jam kok gue nyampe di rumah lu kalau lu agak-agak selatan ya sejam lah ya gua datang bener aku pengen datang baik-baik gua menanya lu mah maunya apa biar keluarga lu paham bahwa kelakuan lu di medsos gini gitu loh belum tentu juga keluargamu itu banyak tujuh kau berbuat begitu pinter Wih pas mau di itu in kabur dia emak mesinnya jangan dikasih kabur dia suruh tulis alamatnya dibawa saya datanglah ya kabur dulu saya kan di Jakarta lebih dekat tapi tujuan kami baik-baik kok ngajak ngopi kan pengen klarifikasi apa aja maksudnya apa gitu loh Apakah dia berani bicara kayak tadi kalau ketemu langsung gue pengen ngetes aja ya nggak ya jangan semua karena di medsos aja berani di depan istrinya keluarganya keluarganya berani nggak dia ngomong kayak gitu itu kira-kira kenapa yang ada yang beres ya ini malam ya ada apa sih ah Astagfirullahaladzim kalau debat ya nggak ada jalan lainnya kayak gitu ah biasa lah itu marilah diskusi baik-baik kenapa sih harus saling hujat gitu masih ada di atas langit masih ada lagi bro saya belum pernah diskusi sama teman Kristen ya kayak gini menyebut alamatnya loh gua itu belum pernah loh gue pengen tes salah satu Kristen yang sering debat yang berani ketemu muslim hanya luga sambunan selahe ya lain zero jarang calon ya gentleman lo kayak luga sambunan berani ketemu diskusi kita Hai terbuka gitu loh kita lahirkan tapi dengan catatan tanda tangan dulu siapa yang berbicara tanpa data ya sanksinya apa baru kita tekan bersama masih matrek gitu ayo naiklah teman Kristen yang santui ya santui aja sih liko albini siap lah Assalamualaikum 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 itu 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 Bang Zuma bukan orang Padang dia itu Bang Zuma saya pastikan dia bukan orang Padang itu iya 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 orang-orang Padang itu mayoritas muslim dia mau ngadu domba muslim orang Padang dengan Makassar itu Bang Zuma kelihatannya segitu atau dia lagi mabuk kali tadi tuh kurang jauh tidak ada orang Madura keren albuk eh orang Madura ayo tarok itu mungkin ponakannya itu ponakannya si Ferguson tukang hujat kan orang Padang enggak ada yang kayak gitu nanti kalau bersentuhan dengan hukum nanti sewek semua disalahin penegak hukum disalahin YouTube disalahin semuanya disalahin kami minoritas dianiaya katanya kan padahal Congor yang bocor ada ceritanya coba Oh tadi ada pahlawal kitab tuh naikin ada masih ada nggak ahli kitab itu ya ahli kita nggak ada tapi kalau di jambak mungkin ada di bawah ada ya sabar ya teman-teman ada di YouTube ya sabar jangan terpaci biasa itu kita naikin yang belum naik nih kira-kira siapa nih moksasin tuhannya sudah user user silahkan user kita ingin satu-satu ya eh sahabat-sahabat saya 30 menit lagi ya HP saya ini udah mendidih nih Oke saya Gerunda tinggal kasih ini dari pagi aku nih Gerunda gimana tinggal kasih tahu nggak ini dari Pak jam 6 loh dari jam 6 ini tapi enggak apa-apa ya HP ku pernihan apa-apa ya menampas buka iya 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 tapi enggak enggak iya Rika kau Rika dengarkan saya Rika ya saya di Makassar saya dekat bandara saya di Sudia ya kamu dengan mudah bisa temukan saya kok kalau memang kau mau bicara fisik dengan saya tapi jangan sekali-sekali kau datang dengan seorang diri ya minimal kau bawa orang lima orang tuh hadapi saya seorang diri karena pasti ku patah-patah rahangmu jangan sebut saya suma kau sedap patah-patah kau udah jangan terpacik ya Pak udah bang oke batu aja kumakan apalagi kau nggak imbang itu baju Maha ga imbang enggak maksudnya supaya dia belajar jangan suka ngancam-ngancam gitu batu aja kumakan ku bilang ntar ku sebarkan videoku ya saya pecahkan batu-batu pakai tapak tangan enggak ada ilmu murni fisik supaya kau tahu kau jangan mulutmu itu jangan terlalu lebih besar daripada kemampuan jangan sampai baru lihat saya nanti kau mencret Hai ini yang namanya Bang Suman ternyata maaf 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 jangan sampai kok kayak gitu itu udah banyak kejadian loh jangan sampai kayak Alex ya Iya jangan sampai kok pakai Alex hahaha itu aku takutkan ya kalau kau cuman modal nekat jangan coba-coba ribut dan saya Hai meong aja kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok sakit hati kali sakit hati kenapa kok sakit hati kok pakai akal lah orang-orang berbicara tentang dalil dalam Al-Quran dan juga dalam kitabmu kita aduh yang mana poin kebenaran itu kalau kemudian kitabmu itu memang salah menurut akalmu jangan saya jadi kesesaran Mari kita telah Mari kita buka kamu bertanya tentang Islam sebisa mungkin kami jawab ketika kakak bertanya tentang bibel ya jawab lah ya ada pun kata bahlul itu tadi kan muncul di kitabmu sendiri 1 Korintus 4 nomor 10 dulu kan gitu jangan kau salahkan kita di sini ya saudara ribka ya nanti kalau sudah ada sudah habis pengaruh minuman keras kau masuk lagi konek lagi sini kau minta maaf tapi jangan ulangi lagi ya jangan lagi kumabok gitu tulis aja lama temui sini bro siapa tahu kalau butuh apa ya saat ternyata kebutuhan begitu gua bantulah kalau kau masih di Jakarta gitu saya datang misi yang baik mau mau saya masih muda loh ya saya masih bisa mengalahkan usia 20 tahun untuk lari-lari marathon asal kau tahu ya jangan kau ngancam-ngancam fisik ngancam-ngancam orang-orang padang kenapa rupanya kalau orang padang lalu domba itu Assalamualaikum kalau kau bilang dirimu aku ini orang Kristen barulah kami takut Assalamualaikum Tuhan aja kalian bunuh lagi kami tapi kalau kau cuman sekatakan orang padang orang padang baik-baik bilanglah aku ini Kristen Tuhan ku aja kami bunuh darahnya aja kami minum dagingnya aja kami makan apalagi dagingmu apalagi darahmu gitu barulah kami takut sebut-sebut suku di Indonesia ini jangan aku pun lari maraton banget lari aku bang kok dia ngaku aku ini Kristen pengisau darah pemakan dagingnya barulah kami takut kalau sebut-sebut sebuah jalan bagus baik-baikah Oh iya lanjut-lanjut-lanjut zombie-zombie-zombie abu satipun bang nepros bang nepros dapat dari aki siap-siap siap-siap siap kan kenapa sih selalu mau bikin keributan kenapa ya karena otan ini sudah kehabisan cara untuk menghadapi jenis jenis ini jadi iya udah kehabisan cara betul-betul karena mereka kesal izin izin host izin semuanya sekedar memperkenalkan diri saja siap silahkan ya saya salam saya dari Natuna ke pulauan Riau ya bang ya salam bang buas itu aja namanya serem sekali salam sama malam bang Zuma bang buas malam bang malam malam salam kenal ya hari ini bisa ngomong sama bang Zuma ngikut terus tapi makasih saya senang hari ini bisa ngobong dan ngapeng ngobrol tapi susan aja lagi nggak baik bang hahaha iya beth saya ngikut dari tadi saya ngikut kita di ancaman Canggita ikut gak aman ini bang kayaknya bang kayak mana bang coba penjelasan ini bang nasihatnya loh silahkan loh silahkan loh bilang tadi dari pecah-pecah genteng apa itu sama di tempat kami juga kayak gitu juga tuh ada makan kaca apa itu kan gigit kaca bukan makan kaca gigit kaca emang gak ada makanan lagi oke makasih gak apa-apa saya diturunkan aja 400 saya cuma oh makasih itu makanya itu debus 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 makasih debus debus dicusikah kayak gitu kami bang kami tolong pun kami makan sini kontrol kontrol jantung kami makan jantung limpa usus kami makan semua itu namanya jantung ayam yang sepuluh bang 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 tau natuna enggak bang natuna ikan pulau bukan itu ikan tuna bang itu ikan tuna pulau matuna tahu pulau matuna pulau batas batas negara kita pulau matuna itu harga mahal sana itu semua bang lalu saya semua bang nyeberang kebatan siapa itu abang kalau kebatan itu berapa jam dari natuna kebatan dari mana bang dari natuna kebatan saya ini kan natuna iya dari natuna dari natuna ke pinang dulu bang kalau pakai kapal kami kan pakai kapal laut kalau kapal laut itu sekitar dua hari tiga malam ke provisinya kalau dari pinang kebatan itu satu harian dah sampai pulau pulau kami natuna provisi ke pulau riau itu laut semua pisah semua tempat saya ini tempat lintasan kapal kapal asing kalau tempat saya ini bang paling ujung nya bang iya iya kabupaten 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 natuna itu ada nama kecamatannya kecamatan serasan dan serasan timur nah itu paling ujungnya di kabupaten natuna bang oh iya masyak pulau kami itu dekat sama kalimantan tapi jaringan sangat bagus bang ya jaringan maaf cakap lah bang sekarang saya ketanya semua orang tekomsel itu di tempat bapak itu perlu ditambah lagi saya sering juga hubung sama orang tekomsel kalau siang apalagi jam segini makanya sering hilang padahal harusnya baris depan itu yang harus baris luar itu yang harus dimaksimalkan karena kita butuh informasi keadaan di luar batas luar itu Malaysia pernah masuk bang bang Zuma Malaysia pernah masuk masang bendera di tempat kami mungkin dia cinta dengan tanah air Indonesia si padan ligitan karena dekat semasa karena dekat saudara kan iya itulah disana mayoritas agamanya apa bang disana bang mayoritas muslim semua bang kristen paling lah sekitar 30 atau 50 lah sekitar 50 orang lah yang lain sisanya itu muslim semua bang ada gereja disana bang gereja gereja ada tapi gerejanya gak gede kecil gerejanya setiap hari minggu aja aktifnya gak ada niat masuk gereja jamatnya gak banyak masya Allah enggak lah bang masa masuk dari 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 kakek saya sampai dari buyuk saya semua muslim mungkin ingin ini ikut lomba karaoke disana lomba karaoke disini hobi nyanyi semua bang mungkin di gereja ada lomba karaoke hancur oke kita naikkan dewa molok saya 400 diturunkan aja saya sudah sudah dimasuk di atas ini udah senang saya udah ngobrol sama bang zuma sama bang handi semuanya makasih semuanya assalamualaikum salam dari natina pencinta guru nazumah maiz serat pencinta guru nazumah masalah barakallah makasih ya bangku setiap penjuru ada pencinta guru nazumah ini ada setiap penjuru cinta tanah air ya makanya bang jumalusan tuh indonesia goyang kita cari yang ini ya makhluk-makhluk unik ya tak pilih dulunya lagu ronda adik saya enggak pernah main tiktok enggak pernah main zoom tapi setiap hari pagi sore malam yang didengar itu kalau diskusinya bang zuma andy selebes didengar itu ini satu room tadi dengan saya ini saya bilang masyuk masong setiap hari pagi dia tapi dia enggak enggak naik zoom enggak enggak main tiktok enggak cuman dengar di youtube aja halo sampai tidur di sampingnya itu kok tiba-tiba saya naik ya ini aja salam sama adik salam kenal semuanya sama abang abang yang di atas ini ada ini di ruang tamu adik saya apa namanya bang kok ribet bang ini apa namanya yang bisa baca enggak ragil 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 ya lajal tapi suaranya enggak mbak bidadari gak asing suaranya maupun ragil siapa gak asing suaranya bidadari surga datang ragil ada macan macan siapa macan kira ini mbak mican di sapa dulu aja salah baca bang juma bang ragil loh kok langsung begitu sih tanyanya sebentar halusnya itu halus tapi agak ini manusuk daripada gini bang kamu kafir atau muslim kasi ya bang agamanya apa bang ragil agamanya muslim saya Islam ya bukan bukan sama lah kayak bang handi sayang kayak guru ndazuma muslim juga alhamdulillah agamanya Islam dia muslim pribadinya udah mau debat boleh saya tanya-tanya ya boleh boleh silahkan tanya nomor rekening saya juga jangan nanya nama nama bini ya enggak yang yang saya tanyakan itu tentang Tuhan sejak kapan Tuhan itu ada dan kenapa kita harus menyembah Tuhan itu sejak jadi adalah sejak kapan Tuhan itu ada sejak sebelum ada pertanyaan itu sudah ada Tuhan itu dan mengapa kita disuruh untuk menyembah nya karena memang perintahnya dia menciptakan manusia untuk menyembah bagus bagus loh kalau ada perintah menyembah gak disembah dia eh pertanyaannya cuma dijawab dengan bagus gitu enak enak banget ini ya bagus jadi sebelum pertanyaan itu ada yang ditanyakan sudah ada itu bahasa jawaban sederhana kapan telur itu ada begitu kira-kira terus agama Tuhan itu apa bang gak pakai agama Tuhan itu gak beragama tapi dia pemilik agama Islam jadi saya mempunyai mobil tapi saya bukan mobil jadi saya mempunyai mobil saya pemilik mobil itu tapi saya bukan mobil begitu juga yang anda maksud tadi Tuhan berarti gak beragama Tuhan itu gak perlu diatur dia yang mengatur agama itu untuk mengatur manusia makhluk betul asik jadi jawab sederhana saja beredam suasana ini sebenarnya kalau saya salah maaf yang muslim kalau saya salah jawab corong diluruskan ya betul benar benar terus kalau yang yang menanyakan aja bilang betul kok sebetulan itu membuat agama enggak membuat agama tapi kenapa kalau ada agama banyak bang di dunia ini agama Islam yang dihidai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu jawabannya itu jawabannya bang mudah-mudahan ngerti arahnya iya agama sebelah pun begitu juga bang agama yang lain bukan tidak ada kristen kalau begitu mari kita diskusi bagi data mana yang benar dimana agama lain untuk seluruh umat manusia dimana agama lain untuk seluruh umat manusia dimana di Islam bang tidak masuk maksudnya begini ya tidak ada satu tidak tidak ada satupun pemeluk agama itu mengatakan agamanya jelek pasti mengatakan agamanya yang paling benar itu maksud saya itu bang di betul yang yang benar itu yang mana semua yang benar yang paling benar itu mari kita cek kitab suci itu ke Islam itu bukan agama yang paling benar saya bilang Islam agama paling benar tidak ada Islam itu bukan agama yang benar tapi Islam adalah agama yang benar kalau Islam disebut sebagai agama yang benar berarti ada agama lain yang benar cuma islam yang paling tepat ini jawaban paling tepat jadi Islam itu adalah agama yang benar secara langsung yang lain berarti salah kan begitu iya benar mantap jawabannya pak neplus ini aku pegang lagi sebagi menjawab aduh aduh jangan banget gitu ini muslim kukar akil ini astagfirullah astagfirullah kira-kira 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 kalau sampai orang beragama terus dia tidak mempertahankan agamanya itu gimana ya perlu dipertanyakan ya pasti dia bilang agama saya yang benar yang paling benarkan gitu ada lagi oh iya tadi kan katanya Tuhan itu enggak menciptakan agama kok banyak agama terus kenapa enggak dibuat satu aja surah nahal 93 dan Allah berfirman jika Allah berkendak maka Allah akan menciptakan mu satu umat saja tetapi dia akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang di kehendaki dan kamu akan diminta pertanggung jawab atas perbuatan mu itu kan begitu itu di kitab Al-Quran yang ada yang di kitab lain ada enggak dia enggak 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 ada kita kan diberi manusia malu yang paling sempurna bang diberi akal supaya akal itu dipakai tapi ingat akal kita ada yang selalu yang mempengaruhi akal kita siapa itu iblis ini sangat berbahaya kalau gak bisa dilawan Allah hanya membenarkan satu agama Islam yang lain enggak tahu jadi ada yang selalu melawan akal kita mempengaruhi kita itu tadi 5 huruf ya iblis hati-hati dengan itu bang kadang berbentuk nyata di depan kita kadang berbentuk nyelonong di pikiran kita kadang menusuk hati kita jadi ada iblis itu nyata di depan kita kayak tadi naik nih itu iblis yang nyata itu yang baru naik tadi ngacau suasana jadi jadi hanya tuh iblis harus asa bang mli es jadi kalau kamu berputus asa hati-hati jadi bisa kurang makanya kita enggak boleh putus asa nah sekarang gantian nanya nih menurut pak ragil Tuhan itu apa lain gimana bang gimana menurut pak ragil Tuhan itu apa arti Tuhan aja dulu Tuhan itu yang menciptakan kita semua bang dan alam semesta ini salah bang agak banyak itu Tuhan itu adalah sembahan banyak Tuhan bang oh ya pantas kalau banyak agama kalau banyak Tuhan tapi makanya harus ada nama Tuhan yang disembah itu Tuhan Tuhan itu adalah bahasa sisipan dikenal zaman dulu itu Tuhan setelah masuk ada orang Belanda namanya Lai Dekar itu sebenarnya itu cuman candaan saja akhirnya pulau dar minta itu membukuk membakukannya KBBI waktu itu menjadi Tuhan jadi Tuhan jadi dalam bahasa Melayu tinggi itu enggak dikenal Tuhan enggak ada orang Belanda yang menghasisikan kata H itu menjadi Tuhan apa itu Tuhan Tuhan kuda bisa dijin Tuhan manusia bisa dijadiin Tuhan makanya Tuhan itu jelas harus punya nama supaya jelas nama Tuhannya Bang Ragil apa nah itu siapa nama Tuhan saya Allah pinter enggak pakai bapak nama lengkapnya enggak pakai bapak Allah aja Allah subhanahu wa ta'ala Allah s.w.t takbir astagfirullah Allah Allah orang dia pendebat seperti gini nah ini ini juga kalau kayak begini ini bahasa ilmu standar untuk anak sekolah ini yang kalau kita bahas sama umat sebelah kakak kelar 60 hari 60 malam Tuhan aja satu minggu enggak kelar andaikan kita berantem kita ini 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 di sini intinya sebenarnya bagus pertanyaan lagi ini semalam semalam ada bang muhammad ini saya naik ke komal bang raja dolar saya nanya gitu juga kok saya lagi bilang opten gimana enggak soalnya ini pertanyaannya sepertinya mau wakili mereka enggak kasih tahu perkenalkan dulu nama aslinya gang sebentar dulu Pak Pak jen tapi kalau kita disini Pak aduh Pak jen ngomong dulu kita disini itu dewasa dalam menyikapi kita bisa menelaku langsung connect bahwa ini orang bertanya serius ini orang bertanya ingin menguji bertanya ingin memperkuat iman bertanya ingin menyalahkan seseorang kita bisa tes kok disini bang jadi awal tadi anak membuka persenjangan kita bisa connect tenang aja disini orang berilmulah ada neplos ini kalau enggak mau gitu minyak tanah itu hilang di peredaran HP pun dibanting buktinya sekarang minyak tanah sulit nasi pun dimakan apa hubungannya coba ya saya marah itu saya makan handphone saya pakai nasi apa hubungannya coba deh plus marah minyak tanah hilang di peredaran apa hubungannya juga tapi tapi aku selalu sama bang neplos ini hanya bang neplos yang bisa meluluhkan hati icap siapa icap icap ngomong ngomong Pak Pak Amir nggak kesana nih gimana tuh icap kabarnya udah jangan ngomong icap lah enak gua pak ragil posisi gimana pak ragil posisi gimana bab para akhir nggak dengar apa ya oh bang oh iya saya posisi sekarang lagi di anubang di rumah bang salah bang ada posisi di dalam baju di dalam celana bang iyalah bang di dalam rumah bang iyalah rumah yang pergantian ini sama ini apa penonton di bawah ini banyak banget ya kalau ada yang merasa sudah cukup memang apa jawabannya para gini memang kalau teman terasa itu kalau anda menjawab kayak gitu ya anda dianggap memang Muhammad jen ini kan gak usah bang jen enggak gini aja para agil ini jawabannya memang kadang-kadang teman muslim kadang menyalah menyalah artikan pertanyaan posisi dimana di rumah itu jawaban orang sebelah bang jadi gimana ya gitu bang ragil jadi menjawabnya itu jangan ngambang gitu yang biasa ngambang itu yang kuning kalau lagi banjir bang jangan kayak gitu enggak bagus itu apa itu bang tahu gue gak bisa ngomong halo bang macan para silakan kalau ada yang mau disampaikan bang perkenalkan nama aslinya para gila para gen kenal semua itu aslinya jamin jangan ada dusta jauh 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 tetangga saya sama pak ini pak mamad zeni ayo pak macan pak mamad zeni enggak bisa nerangin saya siapa cuman cuman ada di kelimantan gimana ada di kelimantan ya pak kelimantan sebetulnya monitor pak macan mau nanya silakan pesan cerita jenis itu bangun jangan tanya tanya sama saya enggak paham wajah itu di pesan penjajun hanya itu nih dibangun dibahas lagi ya dibahas apa gak ya ini 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 lagi viral gimana tempat ini moment itu itu lama panci gumilang itu dalam hal idul Fitri aja kemarinnya, kalau kita lihat itu sudah menyalahi kenapa sampai ada perempuan dalam sub depan 1 kenapa mesti ada perempuan menjadi mengkot bahkan begitu, kenapa subnya sampai berpisah-pisah begitu, padahal bukan COVID-19 lagi, jadi itu dipertanyakan jadi Anda bisa melihat secara akal saja bahwa itu sudah menyalahi gitu ya, itu satu kedua, menurut para yang gue pernah dengar nih, bahwa mereka itu memang kelihatannya pesantren, tapi di dalamnya itu ada hal-hal yang kurang dalam yang tahu, tapi setelah dibocorkan oleh para alumni-alumninya ya statementnya banyak kok saya, apakah perlu saya ulang kembali atau tidak, yang jelas bukan kapasitas saya sih, sebenarnya menerangkan ini sudah dibahas kembali oleh majelis ulama Indonesia ya, ya simak aja disana gitu, masa nanti saya menjawabnya berbeda dengan guru-guru kita kan gitu, aku potong banget ini ada bang Riko mau iklan mungkin bang Andi banggo, siapa yang mau di ini, gak usah bang Andi please, bang bang tegas lah bang, saya ada pertanyaan satu lagi boleh bang, gak lupa naik semua pembertegas enggak, ini bang Riko nih mau naik, mungkin mau iklan dulu mungkin ya, ntar dulu itu Pak Riko mau gampang oh enggak, oke silahkan, silahkan tapadol, tapadol lanjut, sorry silahkan Pak Andi Plus ya jelas lah kita semuanya sekarang sudah transparan kenapa Al-Zaitun itu disuruti karena ada beberapa temuan yang memang sepertinya kegiatan itu kontroversi ada lagi beberapa laporan dari alumni ada kegiatan terselubung di dalam ada lagi bahwa Panji Gumilang terlibat dengan kasus pelecehan kan begitu dan lain-lain ada lagi beberapa narasi Panji Gumilang juga sepertinya mengarah kepada satu ideologi yang liberal atau mungkin sekular lebih tepatnya lalu kemudian Panji Gumilang beserta jajarannya bahkan santri-santrinya memakai atribut-atribut yang biasa dikenali atribut itu digunakan oleh kaum-kaum sebelah kan begitu betul jadi indikasi-indikasi itu sudah cukup bahwa Panji Gumilang dan Al-Zaitun dimungkinkan disitu adalah tempat beroperasinya mungkin ya tempat beroperasinya hal-hal yang pantas untuk dicurigai gitu pantas untuk dikhawatirkan gitu loh karena dia menampilkan sesuatu yang sepertinya jarang atau tidak pernah ditampilkan oleh ulama-ulama sebelumnya begitu lalu dia tampilkan itu sudah kuat indikasinya kayak gitu aja jadi dimungkinkan Al-Zaitun itu adalah pesantren yang sesat kalau menurutnya Flos dimungkinkan Al-Zaitun adalah pesantren yang sesat gitu iya karena ada lagi pira lagi ada katanya salam halidunnya itu salam bukan untuk untuk nasrani aja untuk orang kamu sebelah tapi untuk umum di youtube ada mungkin kita menunggu saja patua majelis ulama Indonesia bekerja sama dengan kementerian agama republik Indonesia dan sekarang kan sudah sudah ada investigasinya ya kan begitu ya mudah-mudahan secepatnya jangan menggantung udah beberapa tahun-tahun loh iya umat tidak resahkan gitu iya jadi bola liar jadi kan masyarakat sebelah nanti orang-orangnya sebelah itu kan udah yang perusaha yang sebelah jadi orang itu makin-makin enak masuk memasukkan enggak 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 bisa diapakan sama kita kan gitu jadi bola liar jadi saya setuju sama bang nepros alumni sendiri kok yang udah buka semuanya kenapa enggak diambil bisa orang masuk ke dalam dalam untuk investasi yang paling fatal itu bang Andi bahwa kesaksian dari salah satu perempuan yang mengaku bahwa dia diminta untuk melakukan perbuatan tidak senonoh di saat dia ingin mendatangi orang tuanya yang sudah meninggal lalu dipaksa untuk melayani si panjigo milang seharusnya perempuan itu sejak awal dia sudah dilaporkan kalau memang kegiatan itu tidak benar atau mungkin tuduhan itu tidak benar tetapi kenapa diulur-ulur nah bisa gerak gampang analisisnya gampang sekali ini betul begitu gitu 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 itu aja tak kurban semua dan lo kan udah bisa lihat di video bagaimana dia sholat id seperti itu itu aja dilihat kok alasan apapun tidak diterima sesuai coba ya ini bang handi mau tanya dulu sama taipingan dibawah yang sepakat bahwa wajah panjigo milang mirip pendeta ketik satu langsung aja ekstrim ya kan kita coba dulu eksperimen kedeng kali buat wah 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 ya sedikit yang kelekat ya guys sepi ini sepi cari otten ketik satu ketik satu ketik satu yang sepakat di di live chat youtube saya juga satu itu banyak ketik satu dong itu jangan mau ditakuti bahwa seolah-olah al-zaitan itu sepertinya dia dibentengi oleh para penguasa-penguasa di negara ini wah urusan sekali iya gak ada urusan gak ada urusan mau di backup sama Rusia juga gak ada urusan yang kayak gitu paling rumah neflos nanti dirudalkan meninggal udah selesai apa lagi mau gimana jangan jangan sampai maksud saya itu secepatnya mengambil tindakan keputusan yang paling bijak gitu ya aku kenapa sebelum umat yang mengambil keputusan kan gitu ya iya kita sudah bosan lah ditakut-takuti kemarin menjelis ulama Indonesia loh sudah satu meja di salah satu media televisi dong mestinya juga agak-agak sedikit kencang lah pak kalau ustad kalau berbicara begitu jangan terlalu wabu-wabu lah gak usah takut gak usah takut populasi islam berkurang gak usah takut islam itu gak membutuhkan apa ya kuantitas tapi membutuhkan kualitas betul saya lebih percaya dengan ustadz abdul somad daripada MUI sorry-sorry aja jadi kalau ustadz abdul somad sudah menganalisis bahwa itu orang gak jelas ditangkap aja saya satu suara lah saya juga suara suara dengan UAS iya sama ustadz abdul somad ajangat nutup-nutupi loh kita kok nutup-nutupi MUI gak berani bang bongkarnya itu gak berani berani ya mau isi sudah tunggu aja kan investigasi sabar dulu lagi tapi berapa lama bang ini udah jadi bola liar jadi banyak keluar jadi apanya kamu sudah dua 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 saksi dua saksi barang bukti bang ini sebetulnya kalau dalam kepolisian dan undang-undang kepolisian iya bang macan bang macan jangan beropini bang macan jangan beropini jangan oke oke gak gak boleh ada indikasi kita memang tidak boleh memfoniskan karena memang ada pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini tetapi kita juga boleh berasumsi gitu jangan berasumsi kita boleh berpendapat iya berpendapat tapi pendapat yang bijak kritik yang membangun baik solusi itu solusinya memang ditangkap dulu si panji gumilang itu diperiksa gak ada cara lain apa gak ada lagi dibakar gak mungkin jangan lagi shalat lagi shalat eh jam 9 ya aduh jam 9 iya iya sorry sorry hos itu user taikil hos tarikos user mau tanya ini gimana terkaput ya nanya silahkan silahkan yang di bawah itu biar aja al-imron ayat 90 itu untuk siapa bang sebetulnya oke saya turun dulu ya kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intinya hadis itu tidak yang bertentangan apa sih al-imron semuanya orang-orang kapir itu ya bang kemudian bertambah kekapirannya sesekali-kali tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang sesat ya orang kapir bang intinya hadis yang bertentangan langsung al-quran itu pasti sudah bukan itu pertanyaannya pak rakil al-imron ayat 90 oh iya pak rakil tadi bertanya gimana tadi bang bunyinya pernah ayat 90 sesungguhnya orang-orang kapir sesudah beriman kemudian bertambah kekapirannya sekali-kali tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang sesat ini terkaya tujuannya kepada orang yang murtadin betul itu kapir sesudah dia beriman artinya dia pernah beriman terus kemudian dia murtad jadi kafir bertambah kekapirannya sekali-kali tidak akan diterima taubatnya berarti kalau balik lagi ke balik lagi ke islam gak diterima bang kalau dia bertobat nasuhah sebentar pak jain jangan dia kalau dia tobat nasuhah insyaallah banyak kok yang sudah murtad balik lagi baru aja kemarin disaharatkan oleh banyumah tapi tadi ayatnya katanya katanya gak diterima tobatnya gimana bang kenapa tadi ayatnya bunyinya gak diterima tobatnya kalau kekapirannya kalau kekapirannya nyata bertubi-tubi bertambah kekapirannya kalau dia bertobatkan gak bertambah bang bukan teman-teman gimana caranya hukumnya mencampurkan terus menerus di atas kekufuran sampai mati itu tafsirnya kalau dia terus menerus kafir kufur sampai mati tapi kalau dia bertobat itu tadi menurut bang Andi dari muslim terus kafir terus bertobat masuk ke islam lagi gitu diterima kalau dari kafir terus ke islam terus kafir lagi gimana terus islam lagi gimana berapa kali batasnya agama bukan buat mainan tiga kali kalau masih tidak sengaja mungkin masih diterima beragama itu bukan buat mainan kan ada bang biasanya kan udah masuk ke resten misalkan habis itu oh enggak enak masuk ke hindu misalkan bang oh enggak enak masuk agama lain terakhir masuk ke islam lagi gimana itu masih diterima enggak kira-kira insyaallah tobat naswa insyaallah masa orang mau bertobat ditolak Allah maha tahu aku jawabnya singkat-singkat bang aku enggak mempersulit aku bukan juga lama aku bukan di persulit kan enggak paham bang tapi singkat kalau jawabannya sudah dimengerti itu pernah ditanyakan sama salah satu artis artis pemain bajai bajuri yang ototnya besar dia bertanya sama Ustadz Abdul Somad itu pada waktu itu berapa kali jatahnya Ustadz Abdul Somad memberikan dua opsi pertama adalah seandainya dia kafir lalu dia masuk islam lalu dia kafir lagi lalu dia masuk islam lalu dia kafir lagi maka tertutup untuk dia menerima islam lagi yang kedua dia diperbolehkan selama memang dia termasuk orang-orang yang kurang ilmu artinya orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu sama sekali jadi itu masih diizinkan dia untuk bertobat tapi kalau dia adalah orang yang berilmu maka dia termasuk golongan orang-orang yang mempermainkan agama enggak diterima lagi kayak gitu dia yang salahnya oke kita sampai dulu Pak Riko Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon maaf ya kasih waktu saya untuk iklan sebentar siap silahkan ya soalnya saya agak mindeng karena saya baru selesai demam Assalamualaikum semua salam kenal saya dari Bangka Belitung tepatnya kota Tanjung Pandan saya sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung Mpe Mpe Sutra Tenggiri Pastel Mini Abon Ikan Tenggiri Abon Ikan Tenggiri Pletek Tenggiri Pletek Cumi Terasi Udang Kopi Kongji dari Belitung Otak 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 Cakian Tenggiri yang berminat silahkan aja untuk follow saya lalu DM saya dan WA saya ada di bio untuk pemasanan dan info harga dan sebagainya ya Insya Allah kami amanah dan halal sambil lagi dong Bang Jumah dihubungi Bang Riko dihubungi Bang Riko dihubungi di DM aja di DM aja gitu ya gitu sih supaya beliau ini bisa eksis kembalikan gitu ya bisa membantu keluarga beliau terima kasih ya Bang Haji terima kasih semua jadi yang belum tahu Bang Riko ini adalah mu'alaf yang berjuang bertahan hidup ya dengan usaha ya yang tadi jadi bareng siapa yang ingin misalkan ingin bersedekah nanti dibeli nanti itu dibagikan ke Pati Asuhan juga mungkin Bang Riko bersedia gitu ya boleh begitu gitu oke cukup ya ini saya mau urus dulu nih oke oke channelnya Bang Jumah katanya gangguan apa gimana ya Bang Jumah Assalamualaikum Bang Jumah admin dimana ntar lho saya telpon dulu admin ya Bang Jumah menjawab mungkin apa ditutup ibang udah tutup kali ntar ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh eh ada Bang Dewa silakan Kang Dewa Molok aku sih nak investigasi tentang Molok bang investigasi pula ini tunggu Bang Jumah kalau gitu kenapa sih ada nama-nama kayak gini siapa sih ini Dewa Dewa Molok Dewa Dagon dan Dewa Bal ini sayangnya baru viral ini Molok-Molok oh bukan Bang Dewa bukan siapa ya kan makanya Bang Dewa Dewa Molok gantilah Bang namanya Bang Provokatif lah ya penyembah Molok Dewa Molok kan Bang kan Bang Andi banyak tuh tentang Bibl atau Bang Neplus bisa tanya-tanya nah tapi jangan pakai nanti kalau disebelahkan anda juga jadi sasaran disangka kalau ada ejek-ejek kan gitu nggak bagus lah ya nanti kita jangan provokatif nanti besok lah mungkin bisa diganti bisa diganti bukan mungkin melek tapi mereka nuduh juga loh Islam itu ya biarinah hanya mereka nuduh apa-apa lu apain agama Islam itu lu mau apain kayak apain Islam itu tidak pernah akan berkurang iya betul bang mereka cara yang diatas Islam kita diserahkan ini ya mereka akan capek keringat dingin mengeluarkan biaya berisiko masuk penjara Islam tidak akan pernah berkurang kemurniannya dan kebenarannya mau yungkir balik kayak mau apa kayak resikonya tanggung sendirilah buktinya kan udah ada yang burun dua orang udah basuh banyak sekolah di dalam gitu loh dia mau terserah mau ngapain gitu loh dan tidak saya rasa saudara-saudara kami tidak akan pernah terpengaruh menjadi murtad kalau mendengarkan mereka memberikan penjelasan bahkan semakin begitu semakin banyak orang menjadi muwala jadi gak perlu capek-capek sebenarnya itu gak perlu dipusingin resikonya apa ya kita negara hukum tidak boleh menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok nah itu yang terjadi oleh kemarin terakhir Geratia Velo anda tahu kan ini seorang pendeta akademis pula lagi dia membahas hadis salah satu hadis mengatakan nabi kita bla 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 masuk kan masuk masuk enggak sih bangan maksud saya tadi bangan di untuk bertanya tentang bibel disini kan keluarga saya banyak juga yang kristen kan saya bisa saya bisa bertanya-tanya tentang itu untuk belajar tentang itu untuk bilangin sama keluarga saya yang kristen juga begini bang kalau saudara anda kristen jangan sama sekali anda yang memulai bertanya tunjukkan saja sikap anda sebagai muslim suatu saat dia akan bertanya anda siapkan jawaban yang sederhana kalau anda yang mulai bertanya berarti anda yang ingin menyerang duluan biasanya orang yang mulai bertanya itulah yang mulai ingin mengetahui sesuatu tapi kalau kita mulai bertanya dia belum siap jawaban nanti semakin jauh hubungan anda dengan keluarga iya betul itu dan kan saudara saya mertua saya kan saksi dan rumah saya sama mertua itu jaraknya cuma 2-3 meter nah saya gak pernah diskusi justru agama islam dengan beliau beliau selalu menceritakan bagaimana sebenarnya perjalanan bible kan mereka ada pelajaran juga kan begitu ya tapi cara saya adalah pada saat saya berdebat suara saya saya kerasin itu metode saya suara saya saya kerasin pada waktu berdebat itu pasti kedengaran kesana enggak kan biasanya itu keluarga kita yang kristin kan dia ragu-ragu bertanya sama orang lain kemungkinan dia bertanya juga sama orang terdekat yang seperti saya makanya saya juga ingin minta pengalaman dari sini gitu jangan memulai tadi kata bangadi itu betul iya gak memulai cuman kan kalau ada keluarga bertanya kita tidak tahu tentang begitu kita gak bisa jawab juga mu'alaf ya bang dewa molok ya enggak islam dari lahir bang kok bisa keluarganya kristen keluarga dari istri bang keluarga dari istri berarti istri yang mu'alaf ya iya bang saya suka dengan penjabarannya bang Zuma makanya saya naik untuk pertanyaan-tanya sama bang Zuma juga dia punya dewa ya yang beristir intinya yang gak suka sama bang Zuma antara dua pertama gak punya paket kedua dia oten jelas bang yang gak suka sama bang Zuma itu paling oten ada satu dari seluruh debater di tiktok ini yang paling tidak disukai sama mertua saya siapa itu Zuma Zuma wah itu kejam sekali bahasa iya ya saya tangkapnya begitu saja iya ya bagaimana itu bahasanya begini begitu begini